Hai gengs, sekarang udah jam 2, habis pulang party, tapi sumpel aku gak ada minum sama sekali, gak no alkohol Oke, jadi aku ngomong ini bener-bener lagi sadar, gak lagi mabok, padahal aku habis party, habis kerja juga Oke, yang mau aku omongin sekarang yaitu tentang bullying of your family, or judgment of your family, of your family, sorry Atau dengan kata lain, orang yang sering mengujat kamu itu bukan orang jauh, tetapi family kamu sendiri atau orang terdekat kamu sendiri Jadi, aku mau cerita tentang ini, because it's sangat mengganggu banget, menyebalkan Oke, stay sini terus, disini guys, aku lanjutin sebentar lagi, oke Soalnya kayak gini guys, mereka itu gak mau tau kesusahan kita, mencari uang, kerja sendiri, nyari uang Dengan segala, kita kadang-kadang gak selalu juga bahagia kan, tetapi mereka itu taunya, oh my god, gaya hidupnya kayak gini, kayak gini, kayak gitu What the hell, emang lu kalau aku susah, sumpamannya nih, gak bisa bayar kos, gak bisa bayar tunggakan aku semuanya Aku gak bisa bayar biaya-biaya hidup aku, makan, minum, emang lu mau bantu, emang lu mau bantu kirimin duit Seandainya lu nilai pekerjaan gua itu, pekerjaan aku itu jelek banget di mata lu, gak ada manfaatnya buat lu Halo, oh fuck, ini, aku ngomong ini Surga nerakanya orang, bukan lo yang tau, kamu nunjuk orang, apa udah tau, udah yakin ternunjuk lo bersih Terus lo nunjuk-nunjuk orang, oh kalau orang itu bejat, karena berpakaiannya, cara berpakaiannya seksi Terus di facebook, di instagram, semua di afro, dia lagi pakai bikini atau apa Semua orang juga tau, jika di muslim itu menutup aurat itu memang wajib hukumnya Tetapi semua orang itu butuh proses, gak semudah membalikan telapak tangan Coba lihat, kan banyak juga orang berhijab kan, lama-lama setelah memakai hijab, dilepas lagi, pakai lagi, dilepas lagi Ya kan, tetapi hidayah dari seseorang itu beda-beda Terkadang mungkin hidayahnya cepat dia datang, kadang-kadang juga mungkin saat itu hidayahnya untuk berhijab, belum Karena mungkin mereka itu juga butuh proses untuk memperbaiki diri dari dalam, bukan hanya by cover doang, harus berpakaian seperti alam muslima doang Tapi di dalam hatinya itu suka ngomongin orang, suka giba, bejat, bejat banget kan pikiran mereka itu Karena kita gak bisa menghujat orang atau menjad seorang itu secepat yang kita pikirin Karena bisa saja suatu hari, entah besok, minggu depan, lusa atau tahun depan Dia tiba-tiba hijrah, dan benar-benar hijrah Mungkin pada saat itu kalian masih ngorok, tidur Padahal di sepertiga malam dia udah bangun sholat tahajud Padahal dulunya apa? Mungkin dia bitch Seperti kata lo Tapi Seseorang itu kan gak bisa dinilai Semua orang punya masa lalu Dia baik saat ini, dulunya mungkin dia punya masa lalu yang memberi pelajaran kepada dia Jadinya dia bisa benar-benar hijrah Jadi menurut aku Tolong jangan cepat banget menghujat orang lain Menghujat seseorang Sampai kalian merasa Oh keluarga aku Bukan keluarga aku Kalian membuang keluarga kalian seperti sampah Benar-benar kalian berpikir Karena dia gak punya apa-apa lagi Bukan siapa-siapa Beda lagi kalau dia kayak mungkin kalian bakal dateng Nyosor-nyosorin diri lo Oh aku keluarga kamu Aku keluarga kamu Aku family kamu Tapi pada saat kisah susah Siapa yang deket? Gak ada yang deket kan Bakal menghujat banget semuanya Sumpah Capek gue pikirnya lama-lama Kok ada orang yang seperti itu Seakan-akan itu Dialah malaikat penjaga surga Yang bakal tahu Kalau dia sendiri itu Sudah bakal Pasti masuk surga Dan kita ini Yang masih berpakaian kayak gini Mudah pasti Calon penghuni neraka Hello Masa depan You never know about the future Kamu gak tahu Masa depan itu seperti apa Bisa saja hari ini Pakaian kalian Kalian terlihat seperti Orang baik-baik Kedepannya Kita gak tahu Karena itu Aku Berpikir kayak gini Stop Judge Jangan Membuli orang Karena kamu gak Tahu Seseorang itu Mencari kerja Menghasilkan uang Untuk keluarganya itu Susah banget Gak gampang Kalian hanya bisa ngomong Karena kalian gak ngerasain Susahnya cari uang Pintar aja ngomong Semua diomongin Hah Aneh Akhirnya Nanti ujung-ujungnya Semua amal ibadah Hello Itu bakal Kamu berikan Sama orang Yang kamu omongin Amal baik Lo yang Lu bilang Lu punya amal baik Amal kebaikan Bakal pindah Ke orang Yang kamu omongin Terus-menerus Aku sendiri Gak pusing Sebenarnya Kalian mau ngomongin Apa I don't care You know I just want to say I don't care Fuck you I don't care But i would say Well Tegi